Ini juga ngomongin soal apa ya tadi, pertanggung jawaban ya kan. Mungkin ada beberapa orang yang kayaknya meskipun sudah menikah tapi postpone dulu deh banyak nih. Mau tunda. Iya betul, bunda-bunda milenial yang aku mau fokus karir dulu ya kan. Nah ada yang namanya penggunaan kontrasepsi. Kontrasepsi ini ada berapa aja sih dok? Jadi kontrasepsi itu ada yang hormonal dan non-hormonal. Yang non-hormonal apa aja sih? Ada kondom. Ada juga istilahnya kalau misalnya kalian dengar itu spiral, orang nyebutnya spiral. Padahal udah gak spiral lagi. Bentuknya ada yang T, ada yang bentuk jangkar. Kita sebut dengan alat kontrasepsi dalam rahim. Atau kalau yang sering didengar juga IUD, intra uterine device. Jadi itu akan diletakkan di dalam rahim. Nah yang non-hormonal lagi pada kasus-kasus yang sudah banyak anak, usianya sudah istilahnya mencukupi lebih dari 40, itu disarankan untuk kontrasepsi mantap atau permanen. Oke itu? Bahasanya steril atau tubektomi kalau bahasa kedokterannya. Steril? Ya, jadi itu benar-benar permanen tidak bisa hamil lagi. Walaupun semua KB ada angka kegagalannya. Sedangkan KB yang hormonal ada pil, itu pil itu ada nanti harus diminum kapan sesuai instruksi dokter. Ada juga suntik, suntik ada yang sebulan dan tiga bulan. Ada juga susuk, susuk yang diletakkan di sini. Bentuknya seperti sedotan, dia mengandung hormon. Diletakkan di sini. Wah aku juga ada susuk dok, tapi di sini. Itu biar cantik ya. Beda ya dok sama susuk yang cantik ya. Biar awet muda gitu ya. Nah ini ngomongin soal kontrasepsi sendiri, itu ada banyak banget macamnya. Pasti ada efeknya kan ya kan? Nah yang misalnya dari yang pertama dulu deh, yang hormonal, itu yang kayak misalnya disuntik. Itu katanya jadi gedut. Ya, jadi yang mengandung hormon kadangkala itu mengganggu dari istilahnya penampilan. Berat badan bisa agak berlebih, bahkan bisa lebih banget. Nah tergantung kita bisa menjaga enggak. Tapi memang karena hormonal tentunya akan biasanya meningkatkan berat badan. Dan juga apa kalau hormonal efeknya? Kadang-kadang ada flek-flek di wajah juga. Seperti itu yang coklat-coklat. Nah kalau penggunaan pil jangka panjang, itu harus memperhatikan yang namanya wanita, ya memperhatikan juga payudara. Karena kita harus pikirkan apakah efek dari hormon ini bisa mengakibatkan keganasan pada payudara. Jangan lupa kalau memang sudah ada berulang kali, oh keluarga saya, ibu saya, ada benjolan atau kanker payudara. Itu biasanya yang mau menggunakan hormon akan diingatkan oleh dokternya. Kalau kita bicara pada semua KB, prinsipnya kadang-kadang ya bisa pendarahan. Kalau menggunakan tadi kontrasepsi dalam rahim atau IUD, bisa infeksi misalnya keputihan tadi. Kalau kita kebersihannya kurang terjaga. Oh kalau gitu IUD selalu keputihan? Enggak juga. Tanpa IUD aja bisa keputihan kalau kita tidak menjaga kebersihan. Apalagi ada alat yang di dalam. Nah ini ngomongin soal IUD nih, tertarik banget loh dok. Itu bener-bener masukin ke dalam rahim dok? Iya, ditaruh di dalam rahim. Oh wow. Enggak sakit kok, tenang aja ibu-ibu. Jadi kalau alat untuk memasukkannya memang cukup panjang, tapi IUD itu cuma segini. Dan cukup nyaman karena tidak harus minum pil, terus jadwal kontrolnya pun tidak istilahnya sesering untuk seperti menggunakan suntik. Itu enggak sesering itu. Jadi cukup nyaman. Oke, kapan waktu yang tepat dok untuk memasang IUD? Nah, sering kali dikatakan harus pada saat hide. Sebenarnya tidak juga. Intinya dokter yakin si ibu tidak dalam keadaan hamil. Contoh, abis melahirkan dia menyusui. Kan enggak hide. Padahal setelah 40 hari disarankan KB. Oh enggak, saya belum hide, belum hide. Yang ada nanti setelah 7 bulan, oh saya kok positif lagi ya dok, kan padahal belum hide. Ya, bisa hamil. Jadi, kalau hide itu adalah tanda bahwa ibunya tidak hamil. Terus kalau nanti dokternya tahunya gimana, ya tentunya ada pemeriksaan, nanti USG, terus dokternya akan menghitung, oh ini tidak lagi masa subur, melakukan hubungannya itu ada. Oke, yang paling efektif yang mana dok dari semua kontrasepsi? Pada prinsipnya semua kontrasepsi efektif. Pada prinsipnya semua kontrasepsi baik. Jadi, kembali lagi. Lebih nyaman dipakai ibu A, belum tentu nyaman di ibu B. Kembali ke pribadi masing-masing, ibu-ibu sobat tujuh masing-masing, lebih nyaman yang mana. Kalau oh saya takut dimasukin alat, ya gunakan kontrasepsi misalnya pil boleh, suntik boleh. Semua kontrasepsi pada prinsipnya baik, karena sudah dilakukan penelitian. Dan kegagalannya pun nggak usah khawatir, kecil banget kok. Nah, ini banyak juga yang nanya nih dok, bisa nggak sih misalnya sudah terlanjur hamil dulu, hamil misalnya, tapi nggak tahu, akhirnya dia meminum pil, pil KB. Itu bisa akhirnya jadi berpengaruh dengan yang namanya keguguran nggak sih dok? Kalau dia minum pilnya dalam dosis tinggi, ya bisa nggak jadi memang. Tapi kadangkala kan salah ya, minumnya tidak pas, ya tetap jadi. Itu dokternya akan melihat dari pemeriksaan USG dan nanti perkembangan janinnya. Belum tentu obat-obatan yang diminum pasti menyebabkan masalah di janin.